Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Sofadila Saya disini mau menjelaskan tentang proses psikologi kunci Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah Mengetahui rangsangan pemasaran dan lingkungan Memasuki kesadaran konsumen Dan sekelompok proses psikologis Digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu Yang dapat menghasilkan proses pengembalian keputusan akhir pembelian Empat proses psikologi kunci Yang pertama motivasi Yang pertama teori dari Freud Sigmund Freud mengansusikan bahwa Kekuatan psikologi yang membentuk perilaku manusia Sebagian besar tidak disadari Dan bahwa seseorang tidak mampu memahami sepenuhnya Memahami motivasinya dirinya Yang kedua yaitu teori Maslow Abraham Maslow berusaha menjelaskan Mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu Pada waktu tertentu Jawaban atas Maslow adalah Karena kebutuhan manusia tersusun atas hirarki Yang ketiga yaitu teori Hesbrek Friedrich Hesbrek mengembangkan teori dua faktor Yang membedakan faktor yang menyebabkan ketidakpuasan Dan faktor yang menyebabkan kepuasan Yang kedua yaitu persepsi Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu Untuk memilih mengorganisasi Masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti Ini dibagi menjadi dua Yaitu distorfi selektif adalah Keterundungan menafsirkan informasi Sehingga sesuai dengan Prokepsi kita Yang kedua yaitu perhatian selektif Artinya para pemasar harus bekerja dalam rangka menarik perhatian konsumen Yang ketiga yaitu pembelajaran Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman Yang keempat yaitu memori Proses memori Pemrograman memori Menggambarkan bagaimana dan dimana informasi masuk ke dalam memori Kekuatan asosiasi yang dihasilkan tergantung pada seberapa banyak kita memproses informasi pada saat pemrograman Pengambilan memori Merupakan cara informasi diambil dari memori Terima kasih telah menonton! Terima kasih.